Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat berani tutorial kali ini berani tutorial akan memberikan sebuah tutorial baru yakni cara meng-convert sebuah video yang menggunakan webcam ke mp3 atau mp4 nah seperti yang kita ketahui bahwa aplikasi edit video yang ada di Android seperti kini master dan semacamnya itu tidak support terhadap video yang pakai webcam ya jadi kita harus meng-convert nya ke mp3 atau ke mp4 maka caranya namun sebelum itu klik dulu tombol berlangganan kemudiannya agar sobat sekalian selalu update terkait dengan konten-konten tutorial dari berani tutorial saya tunggu ya Nah kita langsung pakai PC ya Nah langsung kita masuk ke browser kita yang ada di PC atau laptop kemudian kita cari aplikasinya klik di convertio ya convertio seperti ini nah ketika kita muncul jadi seperti itu kita kemudian klik maka tampilan awalnya seperti ini setelah itu kita pilih file ya file yang akan kita convert kita klik ini kemudian kita cari file mana yang kemudian kita kemudian kita convert menjadi MP4 open seperti ini nah setelah itu kemudian eh di sini kita tentukan ya di sini kan bandycam dan di sini tuh tuh apa gitu MP4 A dan semacamnya ini banyak pilihannya ya di sini kita coba yang MP4 ya MP4 ini setelah itu kita klik yang bacaan convert ini bacaan convert kita klik seperti ini kita tunggu itu masih berjalan ya ini eh 90% 9% 11 dan semacamnya kita tunggu sampai ini 100% Mulak selamat menikmati nah ini sedang berjalan untuk converting nya kita tunggu sampai kemudian selesai nah setelah itu akan ada bacaan finish seperti ini kemudian disini ada bacaan mp4 dengan ukuran 3,67 MB untuk mendapatkannya kita kemudian langsung download disini klik download oh maaf kurang tekan ini mungkin download nah setelah selesai di download maka kita langsung cari di file download ya seperti ini ini sudah selesai di download ya kemudian kita lihat hasilnya apakah sudah bisa nah ternyata ini sudah bisa ini di di convert dari webcam ke mp4 ya jadi kita lihat disini properties kita lihat tipe nya nah disini menjadi mp4 video mp3 seperti itu nah mungkin seperti itu ya caranya untuk meng convert webcam yang tidak bisa dimasukkan ke kinemaster artinya ketika sudah kita convert seperti itu maka akan menjadi mp4 atau mp3 sehingga kita bisa masukkan ke kinemaster nah sampai disini dulu untuk tutorial kita kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa like share dan kalau ada hal-hal yang boleh tanyakan silahkan isi di kolom komentar sekian dan sampai jumpa salam pelani tutorial assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh